Intro Terekom dari DPP PKB belum turun, bakal calon wakil Bupati Trenggalek yang diusung DPC PKB Trenggalek, Zainal Fanani mulai datangi kantor DPD Partai Golkar Trenggalek. Meski demikian kedatangannya hanya ditemui oleh sejumlah fraksi dan jajaran pengurus saja. Terekom dari DPP PKB Trenggalek Zainal Fanani di kantor DPD Partai Golkar Trenggalek ini dilakukan sehari setelah DPC PKB Trenggalek resmi mengusulkan namanya sebagai bakal calon wakil Bupati dari PKB untuk mendampingi Alvan Rianto Muasir sebagai bakal calon Bupati. Usulan tersebut dikabarkan sudah sampai ke meja DPP PKB, namun belum turun surat rekomendasi resmi dari DPP. Sementara itu, saat ini Zainal Fanani beserta istrinya datang ke kantor DPD Golkar Trenggalek dan selang beberapa saat ketua DPD Partai Golkar Trenggalek meninggalkannya dan mempersilahkan berkoordinasi dengan jajaran fraksi dan pengurus yang ada di kantor. Usai berkoordinasi dengan sejumlah fraksi dan pengurus DPD Partai Golkar Trenggalek, Zainal Fanani menyampaikan kunjungannya ke kantor DPD Partai Golkar Trenggalek ini dalam rangka stilaturahmi saja. Karena komunikasi antar lembaga juga sudah dilakukan sejak lama. Menurutnya antara PKB dan Partai Golkar hingga saat ini masih intens berkomunikasi. Ia berharap nantinya rekomendasi dari Golkar juga akan turun ke dirinya. Bagaimana nanti jika adanya sikap Golkar menolak untuk berkoordinasi begitu? Kami tidak mau berandai-andai untuk begitu. Jadi kami yakin karena memang komunikasi antar lembaga ini sudah dijalankan lama. Kami harapkan nanti dan kami yakin dalam beberapa hari ini akan segera memutuskan sikap antar lembaga. Untuk rekom PKB sendiri Pak sudah positif Pak? Untuk rekom PKB, Alhamdulillah pada hari ini sudah surat rekomendasi penusulan dari DPC PKB sudah sampai di DPW dan sudah langsung ditindaklanjuti oleh sekretariat. Sudah Pak Ahlim sendiri sebagai DPC PKB juga sudah menerima dan harapan kami dalam 2-3 hari ini nanti akan muncul surat rekomendasi dari Partai Kepada Paksa. Tapi belum turun ya hari ini? Belum. Sebelumnya diketahui bahwa DPC PKB Kabupaten Teringgalek mengusulkan nama Alvan Rianto Muasir dan Zainal Fanani sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Kepala Daerah Teringgalek 2020. Alvan merupakan seorang Dewan Direksi di salah satu badan usaha milik negara. Sementara itu Zainal Fanani adalah kader PKB yang sekaligus anggota DPRD setempat.